Intro Hai teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja Sekarang aku lagi ada di Maryland Aku lagi ada di depan toko Indonesia Itu di belakang, itu toko Indonesia Toko bahan baku Indonesia Semuanya Kebutuhan Indonesia ada di situ Yuk, ikutan aku masuk yuk Keserba Indonesia ini yang punya orang asli Indonesia loh guys Orang Surabaya namanya Ibu Campbell Lokasi toko ini sekitar 45 menit dari rumah aku Senang banget ada toko Indonesia Yang barang-barangnya lengkap Dekat lagi dari rumah Tokonya lumayan kecil Tapi isinya lengkap banget Bahkan ada temulawak disini Hayo, kalian tau gak sih apa itu temulawak? Kali ini aku nyari ketupat, mie telur, dan snack nih Nyari lengkuas kering juga Tapi sayangnya lagi kosong gara-gara corona Barang-barang tidak selengkap sebelum corona Ikutin aku yuk lihat barang-barang yang dijual di toko Indonesia di Amerika ini Jangan lupa guys Aku minta dukungan kalian Dengan cara subscribe Dan aktifkan bell notifikasi Biar kalian gak ketinggalan vlog-vlog selanjutnya Kalau kalian suka Dengan video yang aku buat Silahkan like atau komen Itu akan tambah semangat aku Untuk bikin konten seru lainnya Gula jawa guys Ini nih 250 gram Ini 185 Yang ini 500 gram Yang ini gak ada nih Ada sambal Sambal kemiri Ini apa nih Ini nesan Ada Sambalnya Tumbuh, muli Pemurawan Satu bertahun Kita coba yuk Ini tanggalnya Harus cek expiration date ya Kadang soalnya expired Mana ya Udah dua Tiga Oh ada ceki Jadi kita lele Jadi dua Dari Empat Ini pangkos saka Uh, enggak tahu Ada gokok May 21 Satu Tanya dulu Satu Ini tanggal 21 Oke Oh ada sarden Itu guys Senang-senang Sambal 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 Asinan Dua Sambal Surabaya Ini pentas Ini goreng Ini goreng Hayang goreng Ini bisa bikin Sendiri Lengkap ya guys Lumayan Sambal lucu saja tuh Uh, sambal petai Sambal petai Oh, sirup Uh, sirup Oh, sirup Tidakkan kue ini buat apa sih yang bikin itu buat jauh cendol tanggalnya berapa ya 23 oke kalau rencet rendang apaan ini apa guys Oh instant sauce Oh bumbu ayam goreng Bu Bu ada ragi tape enggak lagi tapi yang bulat ada Indonesia Oh bukan Oh oke makasih enggak ada makanan ini Bu makanan cuman ada panasya Oh mau panasya anggap biasanya ada itu cuman bikin aja Oh ya udah Oh oke oke Hai obonata dekoko nya berapa ini 119 Oke ini dua dolar guys aku sambil video ini ya Bu ini satu dua dolar satunya itu aku ada di Asia Store deket rumah tumbuh rawon rendang goreng gulai soto ayam kare rawon ini ini icon apa ya cotton fish kerupuk-kerupuk guys guys skriker itu aku oh iya untuk makan foto betawi ini agar oh ini agar agar ada sempit Oh ini untuk Oh ini 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 Ada pokok Ice SP SP Seperti Oh ini Ini Uuu...tuh...tuh...tuh...tuh...tuh... Rapa untuk mencari. Oh itu kemiri Gue ada Mie atom enggak Di depan Oh iya oke Nggak lihat Oh daun salam banyak nih Masih ada banyak sih aku Ketak anis Ada ini apa ini Temulawa Kencur Ini apa Oh jengkol Ini ada Kondon Oh white lime Kedususu Kodon Ini ada wedang kodot Setelah Hidup Kemudian aku masih Udah Satu Tiga Jadi Oh ingin aku cari Cari 1234 tahun ya snacknya cuman beberapa deh enggak papa sih cuman ini gara-gara Corona ya guys biasanya sebelum Corona snacknya bukembel itu banyak banget ini sih lumayan masih cuman senek kayak yang aku tuh nyari beng-beng kan Nikolas suka bangsa beng-beng aku juga eh enggak ada adanya peyek dan stick bawang itu pun peyek dan stick bawang itu yang bikin orang Indonesia jadi disini kalau hari Sabtu sama Minggu banyak orang Indonesia yang nitip jualan makanan basah makanan jadi di tempat bukembel kayak kelepon terus pempek terus siomai apa lagi Oh nasi padang juga ada pokoknya tiap minggu beda-beda deh tapi yang masih pasti ada nasi kuning nasi padang pempek siomai itu pasti terus Oh nah kue nastor juga ada pokoknya kalau pengen makan Indonesia dan males masak ke sini deh waktu weekend cuman yaitu waktu aku kesini ini hari apa ya Rabu kalau nggak salah jadinya makanan basahnya nggak ada adanya cuman keripiknya aja aduh semoga kurna cepat berakhir supaya aku kalau ke belanja ke Maryland kesini aku bisa beli yang banyak daripada begini banyak yang kosong Hai nih maaf ya guys kalau kameranya moving kecepatan soalnya ya itu aku tuh mikir gitu hanya ada orang juga ya biar aku nggak kelamaan disini dan biar kasih kesempatan ke orang lain kan karena masih social distancing jadi enggak bisa banyak-banyak gitu orang yang masuk ke toko lata apalagi tokonya sempit dan kecil gitu jadi kapasitasnya emang dikit banget jadi aku belanjutnya harus cepat-cepat supaya orang lain juga bisa belanja gitu ya mau cari minyak lagi soalnya kelewatan tadi Mi Atom yang aku cari buat bakal mie ayam aku sama Nikolas ini nih yang aku cari akhirnya ketemu juga Mi Atom Mi Telur Indonesia buat bikin mie ayam aku sama Nikolas itu suka banget mie ayam lagi pula bikinnya juga gampang tinggal bikin ayam ya dan minyak dimasak udah ada jadi dikasih bumbu sedikit udah ada jadi makan gampang aku jadi bisa masak ayam yang banyak terus kita makan mie ayam sama selama beberapa hari ini guys tokonya juga lihat ukurannya segini tapi barang-barangnya lumayan banyak dan lumayan mantap sayangnya gara-gara Corona sekarang lagi tidak selengkap seperti biasanya setih deh semoga Corona berakhir ada sambal udah jadi sambal beligit dan sambal lainnya cuman aku mikir boleh nih buat persediaan di mobil kalau misalnya pergi-pergi kemana gitu kalau kita beli makanan apa gitu enak tinggal cocol gitu tapi aku ingat kalau aku itu enggak gitu suka sama sausa setan ya jadi ya udah aku balikin lagi tapi biasanya ya aku tuh kayak gini jadi beli misalnya pengen gitu tapi beli enggak ya beli enggak ya akhirnya enggak beli dan nanti sampai rumah aku nyesel karena apa karena aku enggak jadi beli kepemibuhan sisi tuh kita selesai aja kita kusur ya 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 Oeh, berat Babe Oke, ini buat si mas John, dia suka banget sama teh kota.